assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi ceritanya windows 10 aku asus ini habis download update upgrade ke windows 11 gitu ya temen temen dan ini restart udah restart kebetulan di rumahku lagi lampu mati dan untungnya udah selesai dan tadi udah aku charge jadi cukup lah ya kira-kira masih 55% atau berapa gitu tadi ya ini buat pembelajaran aja juga sih buat temen temen oh oh plug in omg ini lagi lampu mati gak bisa jadi yaudah aku tunggu aja dan untungnya tadi untuk brightness atau ke apa ya tingkat terang atau kecerahan layarnya itu aku rendah gitu ya temen temen paling rendah jadi meminimalisir menghemat baterai lah intinya ya oke oke ditunggu aja dulu ya sampai berapa lama nih bakalan kayak gini kayaknya aku off record dulu ya temen temen nanti kalau misal ada perubahan ini udah mulai gerak lagi tuh ada perubahan menjauh dia oke planet ya planet bumi yang berotasi good things coming your way ada hal baik yang datang mendekatmu hampir hampir sampai wah ini udah alhamdulillah kita lihat ah bedanya apa ini ini udah beda banget sih dari bentuk folder nya ya temen temen jadi udah kayak bisa ngintip dikit dikit file di dalamnya tuh ada apa aja kayak ngintip gitu loh ya kayak kebuka dikit gitu loh ya kan oke terus oh ini yang tadi ya jadi aku ini kegiatan aku yang tadi jadi nah ininya juga tampilannya udah baru wow jadi yang dulunya disini ada kayak search kolom search ya disini sekarang udah gak ada nih temen temen tapi tetep gak bisa digeser sih ya oh oh sinyal nah ini biasanya disini ada kayak gambar globe atau the world sekarang udah gak ada jadi tinggal sinyal aja langsung ya langsung gitu temen temen wow ternyata kayak gini ya tampilannya oh my god aku terangin dikit ya nah karena lampu mati temen temen aku harus hemat powerpoint ini udah berubah agak berubah semua nih ya jadi lebih cakep gitu aja deh lebih jelas gitu intinya ya nah windows nya sekarang kita klik start tuh tuh keren banget nih jadi tampilannya kece gitu ya kayak transparan nih di belakangnya kalau yang dulu windows 10 tuh biasanya ininya icon apa profilnya kita ada di sebelah sini jadi menu nya masih kayak menu lama gitu windows yang lama gitu nah menu menu nya udah kayak gini temen temen ini masih loading ya karena lagi mendung coba aku klik disini wow settingan apa segala macem jadi udah masuk disini nih semua ini disurvey dulu ya oh bukan ini sorry ini printer aku oke nunggu lengkap dulu ya pembaruannya mana nih close fly out oh namanya fly out bukan windows gitu temen temen ini kebetulan bahasa indonesia tapi ini kok bahasa inggris ya gimana ini bisa campuran guys buat kalian yang tau gimana caranya kalau merubah bahasa sih kayaknya gak bisa ya harus install harus dari aslinya gitu temen temen terus kalau misalkan aku pengen nyari oh jadi webnya langsung disini guys jadi nah udah nyala alhamdulillah udah nyala jadi ini gimana balikinnya skip deh nah biasanya kan disini tuh searchnya yang tadi ternyata di klik dulu baru ada di dalamnya gitu ternyata gitu hmm kalau aku sih lebih suka yang kemarin sih ya cuman ya mungkin belum terbiasa aja kali ya oke aku mau nyari ini dulu deh kemana ya menu-menuku yang kemarin saya hilang semua personalize your interest mungkin ini kali ya eh bukan ding ini kan online ya kalau misal offline gimana dong aduh aku harus nyari-nyari dulu nih temen-temen setting ya kan nah dia munculnya ini to do traffic weather apa oke berarti gak ada kayak shortcut apa di startnya yang disini tuh kayaknya gak ada jadi langsung dari dalam gitu sih temen-temen kayaknya loh ya coba ya setting setting ini kan yang tadi kenapa jadi kayak gini ini apa oh ternyata disini startnya oke baru tau sekarang oke berarti ini menu-menu yang dulu tersimpan yang disebelah sini itu ya yang di windows 10 yang lama format lama setelah upgrade itu ternyata disebelah kanan gitu karena ini ini 14 inch lebih kayaknya ya temen-temen hampir 15 sih ya anggap aja 14 inch lah ya layarnya ini hampir 15 sih 14, berapa gitu lupa aku oke jadi ada disini semua terus setting apa segala macem nanti mungkin bisa diatur-atur lagi gitu ya hampir sama kayak android sih jadinya ya jadi ini file-file nya kita yang mungkin sering-sering dibuka gitu ya change account setting segala macem coba kita buka nah disini semua tuh menu-menunya berarti agak lebih apa ya kalau aku bilang protektif ya karena ke dalam dulu ke dalam menu-nya dulu baru kita bisa mengebuka ini gitu ya gak sih kalau yang dulu kan langsung klik langsung keluar gitu kan ya temen-temen nah ini gak jadi tadi tuh masuk ke ini dulu start dulu ya kan ya kan kok gak bisa nah jadi kalau mau mengubah pengaturan akunnya itu ternyata ada disini guys ini start kemudian change account settings mengubah pengaturan akun nah disini ini ternyata ada disini yang biasanya dulu di pojok sini pojok kiri ternyata itu berubah ini biasanya kan sebelah kiri gitu temen-temen nah ininya yang di kanan yang di tengah biasanya dia yang di sana di pojok oke dan ini tapi kenapa kok aku balikin gak bisa ya aneh sih backup windows update ya attention needed ya nanti aja lah ini oke nanti aja terus ini yaudah tinggal lihat yang paling sering dipakai apa aja gitu aja sih application udah disendirikan ya digabungkan gitu ya temen-temen jadi penggolongannya sekarang kayak gini nah ini pengetahuan buat kalian semua ya tadi tiba-tiba ada pemberitahuan gitu sih untuk upgrade ya ke windows 11 tapi mereka kasih option bahwa mau melanjutkan atau tidak gak apa-apa gitu kan tetap di windows yang sekarang atau upgrade ke windows 11 nah aku kan penasaran ya aku klik aja langsung tadi download-download ya ke windows 11 aku pengen upgrade karena aku penasaran dan yaudahlah akhirnya nah ini welcome to windows ini get started yang baru nih tampilannya kayak ini get started nah you're now running windows 11 ya udah udah berhasil baca-baca dulu di ininya petunjuk-petunjuk dan segala macem get started oke mulai jadi room tour room touring gitu ya temen-temen ini apa namanya bukan room touring ya apa ya pc laptop touring oh jadi langsung oh ada ya hampir bener hampir mirip kayak itu ya kayak model hp gitu ya temen-temen os atau android gitu ya dia langsung link gitu loh oke customer your experience coba game on creativity semua aja deh boleh oke welcome experience kemudian perfect place for your files jadi ini adalah tempat yang sangat tepat yang sempurna untuk file-filemu data-datamu gitu ya untuk ya penyimpanan ini proteksi ya perlindungan untuk penyimpanan dan segala macem edit-edit apa gitu ya oh gak bisa ya personal sign in oke apa ini isinya aku skip aja ya terus dikasih pilihan ini aplikasi aplikasinya mungkin kalian suka oke kalian bisa install disini tuh kan kayak udah kayak android gitu temen-temen jadi wah malah excited nih gue jadi bisa uh apa ya bisa hmm macem-macem gitu nanti kita bisa install aplikasinya nantilah sesuai kebutuhan kalian ya ini adalah satu tempat untuk melakukan banyak hal wah keren banget nih nah ini ada ininya ya simulasinya dia video stay focus notification jadi ini kayak masuk kayak pengaturan baru gitu loh temen-temen kayak di hp biasanya kan kalau habis master reset itu kan ada kayak gini yaudah itu aja sih ya kan next ternyata sama oke untuk mengeksplore atau menjelajahi menjelajahi klik yang disini tadi oke ini oke lah i know tuh kan ini bisa nge-link dengan hp kita android kita nanti aja aku atur sendiri gitu ya atau kita kita nanti bikin ini deh videonya yang khusus ya untuk itu-itu ya temen-temen untuk caranya mungkin kalian ada yang ingin tau atau penasaran boleh lah kalian komen ya next family oh ini apa ya pengelompokan kalau misalkan ada sesama pengguna ya yang sekeluarga lah gitu oke terus next lagi apa aja nih oke jadi ini pengenalan gitu sih kayak untuk game untuk keperluan apa apa gitu apa aja gitu ya maksudnya sampai kapan ini mau selesai ada berapa banyak ya oh baterainya sudah hampir habis aku cas dulu temen-temen oke udah plug in udah aku tanjepin jadi ini terakhir sebelum sebelum melanjutkan ya get tips dapatkan tips-tips dari aplikasi itu disini ya intinya kayak gitu lah ya oke ini pilihan-pilihnya gitu kali ya ya jadi karena ini hanya sekilas aja supaya temen-temen nanti nggak bingung makanya aku buat videonya pendek aja kalau misalkan kalian penasaran lebih lanjut kalian boleh komen request ya apa yang nanti mau kita lakuin tuh kalian pengennya apa gitu ya nah ini menunya juga beda lagi sih temen-temen uh udah kayak tombol-tombolnya ini apa segala macam tulisan icon-iconnya juga kayaknya udah diperbarui semua gitu modern banget udah ya personalized apa udah udah ringkas gitu lah intinya sekarang aku mau cek kalau untuk file kayaknya aman ya karena ini yang tadi udah udah muncul sih disini semua udah ada nah ini dalamnya foldernya temen-temen jadi tetep tapi menurut aku ini keren banget sih ya keren banget kalau menurut kalian gimana temen-temen US nah ini udah masuk kayak kalau disininya ya sama sih cuman bentuknya aja kayak cantik banget gitu loh tuh kayak lebih apa ya 3D ya gambarnya kalau aku bilang ya oke so thank you temen-temen jadi terima kasih ya buat kalian kalau pengen tahu lebih banyak kalian komen dan jangan lupa like dan subscribe gratis oke dukung terus channelnya aku Ita Ita Surya Intan terima kasih semoga sehat selalu Tuhan memberkati dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daaah matiinnya gimana biasanya gini oke jadi langsung tetep ya cuman beda tempat aja biasanya kan disini shut down oh cepet banget wow ini salah satunya oke kalau misalkan di on lagi gimana wow sumpah ini lebih cepet dari yang kemarin loh temen-temen dan ininya logonya beda juga sih oh my god berapa detik tadi tuh cepet banget gokil banget recommended Windows 11 thanks terima kasih